Halo selamat datang di Linscake Channel Hai semua di video kali ini aku mau membuat pempek ikan tenggiri asli Palembang Kalau pempek asli Palembang biasanya lembut dan tidak alot Nah ada tipsnya agar pempek tidak alot dan keras Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya Pertama kita pecahkan 2 butir telur untuk isian kapal selam kecil Masukkan ke dalam kap ukur Setelah itu kita tambahkan setengah sendok teh garam Kemudian dikocok sampai tercampur rata Kemudian kita sisihkan dulu Sekarang siapkan 500 gram daging ikan tenggiri Yang sudah dihaluskan Kita masukkan daging ikan tenggiri ke dalam wadah mangkok yang agak besar Kemudian tambahkan 375 ml air Masukkan air sambil diaduk sampai tercampur rata Setelah itu tambahkan 1 putih telur Kita masukkan putih telur Lalu aduk sampai tercampur rata Selanjutnya Selanjutnya masukkan 1 sendok makan garam kurang lebih 17 gram Dan 1,5 sendok teh kaldu jamur bubuk Bisa diganti dengan micin Nah ini adonan ikannya memang encer ya Sebelum dimasukkan garam dan kaldu jamur Kita masukkan lalu aduk sampai tercampur rata Dan sampai adonan ikan mengental Nah ini jadinya kental seperti ini Setelah kita masukkan garam dan kaldu jamur bubuk Selanjutnya kita siapkan tepung tapioca Ini aku pakai yang cap bambu Atau bisa juga yang cap leoliong pit pak tani bogor Kemudian ambil tepung tapioca sebanyak 400 gram Kita masukkan tepung tapioca Masukkan semua ya Kemudian ini kita aduk pelan saja Jangan ditekan kuat seperti mengulen roti Tipsnya disini cara aduknya cukup dibalik-balik saja seperti ini ya Lalu kita tekan pelan dan lembut saja Agar tepung dan daging ikan menyatu Dan adonan jadi tercampur rata Nah apabila terasa lengket di tangan Balur tangan dengan tepung tapioca Ini adonannya sudah pas ya Jangan ditambahkan tepung lagi ya Nah tekstur akhir adonan lembut seperti ini Sekarang kita buat pempek lenjer Adonannya ini sudah aku timbang seberat 100 gram Kemudian kita gulung pelan saja Tidak perlu ditekan kuat Gulung sampai bentuknya bagus Nah kita gulung sampai jadinya seperti ini Didikan sepanci air sebelumnya Lalu kita masukkan pempek lenjer Kemudian masak sampai mengapung Kelihatan mengembang dan matang Selanjutnya kita tambahkan minyak sayur secukupnya Agar pempek tidak saling lengket Dan hasil akhirnya bagus Sekarang kita pecahkan 1 butir telur utuh Boleh pakai telur ayam ya Nah ini aku pakai telur bebek Kemudian timbang adonan seberat 120 gram Kalau adonan terlalu lembut Boleh tambahkan tepung tapioca sedikit saja Agar adonan mudah dibentuk Kita bentuk dulu seperti mangkok Caranya seperti ini Nah ini kalau pempek palembang asli Telurnya dimasukkan telur mentah utuh Seperti ini Kemudian ini kita tutup rapat Agar tidak pecah Setelah itu langsung dimasukkan pelahan ke dalam air mendidih Masak hingga mengapung Kelihatan mengembang lebih besar dari sebelumnya Dan sampai matang Nah ini pempek lenjernya Sudah mengapung dan kelihatan lebih besar dari sebelumnya ya Ini sudah matang Sekarang kita angkat Untuk pempek kapal selam kecil Timbang adonan seberat 20 gram Lalu kita bentuk dulu Seperti mangkok Caranya seperti ini Setelah itu kita masukkan telur yang sudah dikocok Lalu kita tutup rapat atasnya Nah jadinya seperti ini Langsung kita masukkan ke dalam air panas Masak sampai mengapung dan matang Nah ini yang pempek kapal selam besar Sudah mengembang lebih besar dari sebelumnya Kita angkat ya Nah sekarang kita lihat lagi Pempek yang sudah matang ya Ini sudah mengapung Dan kelihatan lebih besar ya dari sebelumnya Sekarang kita angkat pempeknya Kemudian kita tiriskan dulu Di atas kain serbet Nah ini hasil jadi pempek ikan tenggiri Bentuk dan teksturnya bagus Sebelum digoreng Kita iris dulu pempek lenjer Nah tekstur di bagian dalamnya Cakep ya Ada pori-porinya seperti ini Jadinya tidak terlalu padat Dan ini artinya pempeknya lembut Panaskan minyak sampai benar-benar panas Baru kita masukkan pempek Kita goreng pempek sampai matang dan kering Nah setelah pempek kelihatan kering Kita angkat Nah hasil gorengnya cakep ya Kelihatan kering dan garing Sekarang kita angkat Sebelum disajikan Ini kita potong-potong dulu Pempek kapal selamnya Menjadi potongan yang lebih kecil Terima kasih sudah menonton Support terus Linscake channel Dengan cara subscribe, like dan share Jangan lupa nyalakan notifikasinya ya Dengan cara klik ikon lonceng Yuk ini aku mau makan dulu ya Rasanya enak banget Pempeknya tidak keras dan tidak alot Rasanya gurih Dipadukan dengan cukap pempek yang pedas Enak banget Selamat mencoba Semoga bisa bermanfaat Selamat mencoba